Intro Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini tanggal 2 Juni 2020 Dari lukus tugas percepatan penahanan COVID-19 Kabupaten Toraja Utara akan mengadakan konferensi pers mengenai perpanjangan masa belajar di Kabupaten Toraja Utara Sehubungan dengan hal tersebut sudah hadir Bapak Bupati Toraja Utara, Bapak Kadis Pendidikan dan Kabupaten Tahan Langsung saja kepada Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Toraja Utara Bapak Yernia Mariwati Silaham Terima kasih Jadi untuk kepanjangan proses bayar di rumah Untuk yang keempat ini kita Bapak Bupati Murat Ketidara Dimana sampai saat ini Setelah kita melakukan rapat kemarin Bahwa Ketua Ketua Juli Dan untuk selanjutnya Kita akan lihat bagaimana perkembangan COVID-19 Yang ada di Prajutan Toraja Utara Semua yang itu bisa berlalu dengan baik Dan dalam rangka untuk menawali proses belajar awal tahun Dari Dinas Pendidikan Sudah melakukan, memberikan ke dalam, ke seluruh sekolah TK, SD dan SMP Untuk mempersiapkan protok yang harus dilakukan di masing-masing sekolah Misalnya semua siswa harus memakai masker Cuci tangan Satu kelas, satu tempat Kemudian para guru-guru harus mempersiapkan Bukan hanya siswanya Tetapi harus guru juga Harus melakukan protok itu Dengan baik Jadi Berdasarkan petunjuk dari Bapak Kepati Ini semua kita sudah lakukan Dari beberapa Poin-poin yang harus Berdasarkan juga Perintah dari Kementerian Pendidikan Untuk memulai Pembelajaran Di tahun ajaran baru ini Ya proses itu yang harus dilakukan Seperti yang saya sampaikan tadi Persiapan di sekolah Untuk menjaga kebersihan utamanya Dan guru-guru diharuskan juga Untuk menjaga kebersihan Saya kira Alhamdulillah yang sedemikian Yang harus diperhatikan Di dalam Persiapan Dinas Pendidikan Prada Utara Untuk menikapi COVID-19 Yang beruntutnya sampai saat ini Saya kira itu yang saya sampaikan Mungkin ada yang sampaikan Dari Bapak Kepati Seberai Ijin Pak Kadis Satu Terkait pendaftaran yang hari ini Sudah ada dilakukan Dengan beberapa sekolah Gimana tuh Pak? Oh iya Jadi untuk pendaftaran Sebenarnya Untuk SD-SFD itu Sampai tahun 2008 Baru dibuka Jadi ada secara sistem Online Ada juga yang langsung Ya misalnya SD Tetapi SMP itu Rata-rata online Kalau SD Ada juga yang online Yang ada di perhutaan Yang di perhutaan Langsung Satu hal Bahwa hari ini Kita juga sudah melakukan lagi Penelusuran Berkait dengan Pasien 01 Kabupaten Terhaya Utara Kita Sudah melakukan Uji RPT Atau remit tes Kepada Lima orang pagi Daripada Kerabat atau orang terdekat Dari pasien 01 Dan hasilnya sudah keluar Semuanya adalah Non-reaktif Jadi sudah 18 yang kita uji Di seluruh Kerabat dari Pasien 01 Dan semuanya non-reaktif Terima kasih Terima kasih Tuhan berhati